Halo Bobo Toh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung Pemumuh darjenjikan bonus berlipat jika Persib Bandung juara Liga 1 Komisaris PT Persib Bandung bermartabat umum muhtar memberikan suntikan motivasi untuk anak asuhnya Jalan lagam menghadapi Bali United di babak semifinal Kampionship Series Liga 1 Persib Bandung akan bertandang ke markas Bali United dalam leg pertama semifinal Kampionship Series Selasa 14 Mei 2024 Pertandingan kedua tim berlangsung di Bali Training Center Gianyar, Bali Saya sudah katakan motivasi saya bahwa kalian seperti tadi latihan sudah bagus Latihan kalian sudah bagus dan kelihatan sekali bahwa mereka ini ada keinginan untuk jadi juara Pujar umum muhtar kepada wartawan Pria berusia 75 tahun ini bahkan menjanjikan bonus berlipat jika squad mau Bandung Sukses menyebut gelar juara Liga 1 musim 2023-2024 Sebelumnya umum muhtar sempat memberikan bonus besar usai Persib Bandung mengalahkan Borneo FC di pekan ke-33 Liga 1 Saya tetap memberikan motivasi kepada mereka Kemarin saya kasih sekian bonus Saya katakan juara atau kedua kalian lebih dari kemarin yang saya kasih tegas umum muhtar Disinggung mengenai kehadiran ribuan Boboto dalam sesi latihan tim Muhtar mengaku senang kehadiran Boboto tentunya jadi energi tambahan bagi Mark Locke dan kawan-kawan agar bisa tampil dengan performa terbaiknya Itu kan baguslah bahwa Boboto menunjukkan mereka mendukung Persib Bandung supaya jadi juara Apa caranya dengan segala cara dia memberikan motivasi kepada Persib Bandung Pada semua pemain dan semuanya pelatih juga mengucapkan terima kasih ungkapnya Seperti diketahui ribuan Boboto hadir dalam latihan tim di Stadion Sidoli Jalan Ahmad Yani Bandung Jumaan 10 Mei 2024 Yel-Yel dukungan untuk squad mau Bandung dinyanyikan Boboto selama sesi latihan tim Manuver PSIS Marang cari pegasi Lukas Gama dekati back tim Nasli Beria ini Sorotan Bursa Transfer Liga 1 2024 PSIS Marang langsung manuver kilat untuk mencari pegasi back Lukas Gama Dan kini mengarah ke sosok back asal tim Nasli Beria untuk disiapkan di Liga 1 musim 2024-2025 Dalam kabar Bursa Transfer Liga 1 musim 2024 terbaru Lukas Gama atau Lukas Gama yang diketahui berasal dari Brazil tak lama lagi akan angkat kaki dari klub PSIS Marang Untuk itulah PSIS Marang pada momentum Bursa Transfer Liga 1 2024 Tanggah mengaut mencari peganti Lukas Gama Menyintir laman tribun wow.com Kiprah Lukas Gama di PSIS Marang pada Liga 1 musim 2023-2024 termasuk apik dan produktif dalam mencetak gol Lukas Gama tercatat dalam mencetak 4 gol dan 1 asis bagi klub kebanggaan warga kota Semarang tersebut Namun jelang masa kontraknya habis Di akhir musim back tanggung tersebut akan segera angkat kaki di akhir musim ini Dalam rumor Bursa Transfer Liga 1 2024 Lukas Gama diminati oleh Barito Putra usai tampil apik di PSIS Marang Dilansir dari unggahan Instagram e-transfer news Pada Rabu 8 Mei 2024 lalu tampak rumor diminatinya Lukas Gama dari PSIS Marang oleh Barito Putra terdapat kita ketahui Dengan kontrak yang akan habis di penghujung musim 2023-2024 ini Dan harga pasar yang mencapai kisaran angka Rp 4,35 miliar Lukas Gama tentunya masih memungkinkan untuk direkrut oleh Barito Putra dari PSIS Marang Namun PSIS Marang tampaknya juga langsung bergerak cepat untuk mengulangi kepergian Lukas Gama gelak Pasalnya PSIS Marang baru-baru ini dikaitkan dengan sosok back berlabel Timnas Liberia untuk musim 2024-2025 Dilansir dari unggahan Instagram e-candleball pada Jumat 10 Mei 2024 lalu Sosok bernama Jamal Arago kabarnya masuk list berlanca dari PSIS Marang Bahkan PSIS Marang kabarnya sudah menjalin negosiasi dengan Jamal Arago Seiring munculnya rumor hengkangnya Lukas Gama dari Laskar Mahesa Jenar Centerback Timnas Liberia Jamal Arago dikabarkan sedang negosiasi dengan PSIS Marang Tulis akun seputar gosip sepak bola Indonesia tersebut Pelugang PSIS Marang untuk merekrut Jamal Arago pun terbuka lebar Seiring sang pemain kini berstatus bebas transfer setelah hengkang dari klub Lijal Libya yakni Al-Ahli Bang Hazi Tak hanya bisa dipasang sebagai back tengah Jamal Arago juga bisa diperse sebagai winger kiri maupun back kiri Yang mana bakal menguntungkan PSIS Marang Dengan harga pasar di kisaran angka Rp 1,74 miliar Via transformer tentu Jamal Arago bisa menjadi pembelian yang menarik bagi PSIS Marang Di level Timnas Liberia Jamal Arago mengoleksi 6 penampilan setelah pertama kali debut pada 13 November 2021 lalu Menarik untuk dinantikan bagaimana skema transfer dari PSIS Marang untuk mengarungi musim 2024-2025 mendatang Persib Bandung cari pelapis Davida Silva, striker Persikabo jadi opsi Sorotan bursa transfer Liga 1 2024 dan kemungkinan Persib Bandung mendatangkan striker lokal berkualitas untuk kompetisi Liga 1 2024-2025 Lini depan Persib Bandung sepanjang gelaran Liga 1 2023-2024 hanya bertumpu pada striker impor mereka Davida Silva sebagai mesin golnya Sektor depan Persib Bandung diketahui masih terlalu mengumpungkan lini depannya kepada Davida Silva dan saat ini Belum ada pemain pelapis yang bisa jadi opsi pegantinya Menyambut bursa transfer Liga 1 2024, Persib Bandung disebut-sebut dengan mendekati para pemain lokal untuk disiapkan menjadi pelapis Davida Silva Denukik Tribun Bali dari laman resmi Tribun Wow.com Salah satu pemain yang muncul dan dianggap tepat sebagai striker di Persib Bandung adalah pemain Persikabo 1973 Dimas Rajat Dimas Rajat sendiri sudah berapa kali dikaitkan dengan Persib Bandung dalam beberapa bursa transfer terakhir Peluang Persib Bandung untuk mendatangkan Dimas Rajat di musim 2024-2025 mendatang tengah terbuka lebar Mengingat Persikabo 1973 telah terdegradasi Persib Bandung bisa mengiming-ngiming Dimas Rajat untuk bergabung dan tetap berkiprah di kasta tertinggi sepak bola Indonesia di musim 2024-2025 gelap Namun, satu penjanggal transfer Dimas Rajat ke Persib Bandung ialah kontrak sang pemain Pemain di Persikabo 1973 yang berdurasi hingga 2027 mendatang Di sisi lain, ada sosok peganti striker yang bisa menjadi alternatif Persib Bandung selain Dimas Rajat di musim depan Top skor Persikabo 1973 di Liga 1 2023 yakni Yandi Sofian bisa digait lagi oleh Persib Bandung Kelak Pasalnya, Yandi Sofian bakal segera habis kontrak di Persikabo 1973 dan berpotensi direkrut oleh Persib Bandung setelah sosok adik dari Zainal Arief tersebut sempat berseragam mau Bandung di Medion 2015 lalu Terima kasih telah menonton!